Puluhan warga mengikuti sidang pelanggaran aturan PPKM darurat di Bekasi, Jawa Barat, namun sidang bukan diselenggarakan di pengadilan, namun di lokasi pelanggaran. Petugas merazia sejumlah lokasi yang melanggar aturan PPKM darurat di Bekasi, Jawa Barat. 29 orang, termasuk pedagang makanan pun, harus dibawa petugas karena melanggar aturan. Para pelanggar dibawa ke lokasi sidang untuk membayar denda serta menjalankan sanksi. Pelanggar berdalih belum mendapatkan sosialisasi dan jumlah pengunjung yang tidak banyak. Oh, mas sendiri belum tahu? Belum ada, jangan pun melawan. Beritawan ini tidak ada. Beritawan ini pun butuh makan. Iya, betul. Kalau saya nutup, sebutnya sih makan anak, berita. Montrak sih. Polisi pun segera menggelar sidang agar proses hukum segera diselesaikan dan memberikan efek cerah. Di lapangan kita melaksanakan penertiban, kemudian penindakan, dan dibawa kepada sidang segera pada siang hari ini. Siang hari ini kita berhasil melakukan penertiban terhadap 29 pelanggar. Ada yang tidak pakai masker, ada yang berperumun, ada juga tempat makan yang masih melaksanakan makan di tempat atau dain-in. Seharusnya tidak boleh lagi, mereka harus selalu makan di tempat itu atau dibawa pulang. Tim Satgas COVID-19 Kota Bekasi akan terus menggelar azia untuk membatasi mobilitas warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.